Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya anak-anak? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini kita akan belajar tentang Surat Menyurat Intro Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi Atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain atau nama pribadi Ataupun karena kedinasan Surat juga merupakan wakil resmi dari yang mengirim Untuk membicarakan masalah yang dihadapi Surat dibagi dua Yakni 1. Surat pribadi 2. Surat resmi Ciri-ciri surat pribadi 1. Tidak dilengkapi dengan kop surat 2. Tidak memiliki nomor surat 3. Salam pembuka dan salam penutup surat bersifat non formal 4. Bahasa yang digunakan sesuai dengan surat pribadi tersebut 5. Hormat surat biasanya lebih bebas Ini adalah contoh bagian-bagian surat pribadi Nah anak-anak Perhatikan contoh surat pribadi Berikut ini Ciri-ciri surat resmi 1. Menggunakan kop surat 2. Ada nomor surat Lampiran dan perihal 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lajim 4. Menggunakan ragam bahasa resmi 5. Menyertakan cap atau sampel dari lembaga resmi 6. Ada aturan bahasa baku Nah anak-anak yang perlu kalian pahami Dan perlu kalian cermati Ada 11 bagian-bagian surat resmi Anak-anak Perhatikan contoh surat resmi berikut ini Nah anak-anak Apakah kalian sudah Paham dan jelas Untuk materi surat menurat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya